Pokoknya apapun itu, ini tetep GG menurut gue Ini bisa bikin satu klien itu kompak untuk nyari crown bareng-bareng Gak hanya untuk diri mereka pribadi Halo guys, balik lagi bersama Mr.Rogtos Sangga Matir, masih di game Class Royale lagi Walaupun bukan main game sekarang Disini gue bakal ngebahas sedikit, bukan sedikit sih sebenernya Banyak banget hal yang menarik di Class Royale ketika nanti update Jadi Class Royale ini mengadakan update yang besar banget setelah kemarin-kemarin Jadi ada sekitar 5 perubahan yang akan terjadi ketika update nanti Ya, seperti yang bisa kalian lihat sendiri Gue disini ngeliat update-an dari ClassRoyale.com Di bagian blog, terus news, terus update Jadi ini update yang dipost oleh Class Royale tanggal 14 Desember 2016 Sekarang tanggal 16 Desember Ya, lumayan telat ya Jadi ini update-update apa aja yang bakal terjadi nanti Kita langsung aja mulai dari yang pertama Kita punya update-an Jungle Arena Jadi arena baru Yang dimana dia kebuka di 2600 Trophy Jadi setelah 2300 itu kan ada Frozen Di 2600 kita punya Jungle Arena Nah, dan ini akan di-update tanggal 13 Januari tahun 2017 Uh, masih lama ya Gila Untuk penampakannya seperti apa Kita langsung aja ke videonya Yap Ini dari channelnya Nick Catnich Ya, si Jadi untuk look dari si Jungle Arena itu Jungle Arena seperti ini Oke, segitu aja Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini guys Oke, langsung kita lanjut ke update-an kedua Jadi untuk update-an kedua Ada 4 kartu baru Yang bakal bisa diakses Atau di-update-nya itu tanggal 13 Januari juga Jadi disini ada semacam Goblin Goblin apa ya namanya Goblin Gang Kalau gak salah namanya Ini gak tau ini apa Ini juga ya sentolop lah Goblin sentolop Ini kayaknya eksekutor deh Gladiator atau Ya eksekutor kayaknya Jadi ada 4 kartu baru lagi Tapi gak ada Legendary Cut Disini hanya 1 Epic 2 Rare Card Dan 1 Common Jadi setiap 2 minggu 1 kartu Bakalan rilis Siap Setiap 2 minggu Untuk videonya Ini dia Kita punya video dari The Game Huntah House Royale Dan Mobile Gaming Oke Kita push screen aja Mungkin suaranya gue matiin Jadi yang pertama Kita punya Goblin Gang Pertama dia punya 3 Elixir Cos Oh Dia tipenya common Nurunin Goblin level 9 Sama Spear Goblin level 9 Masing-masing punya 3 Berarti total ada 6 guys Kita tonton sedikit Wow Dia muncul 6 sekaligus anjir Wuih 6 sekaligus Jadi 3 Goblin depan Sama 3 Spear Goblin di belakangnya Dan ini cuma 3 Elixir Cos Siap Nah selanjutnya kita punya Dark Goblin Dia tipenya rare Hitpointnya 216 Lumayan gede juga Untuk level 7 Damagenya 132 Itu per secondnya ya Tapi dia Hit speednya Kenceng banget 0,7 detik Yang berarti tiap attacknya Dia punya Damage 93 Dan ini speednya Very fast Range-nya 6,5 Ini udah kayak Royal Giant Jadi ketika kita Nurunin Ini Kemungkinan besar Untuk Inferno Untuk Cannon Khusus Apa Apalagi Dan lain-lainnya Itu gak bakal nyentuh Si Dark Goblin ini Jadi range-nya Yang sama banget Kayak Royal Giant Untuk gameplaynya Kita lihat Di bagian mana Oh ini Nah ini Gameplaynya Dia ngehitnya Cepet ya Terus Lumayan sakit juga Di level 7 Dia punya Damage 93 Cepet ya Ngehitnya Oke cukup Jadi Kalau gak salah Cuma ada 2 doang Yang bocorannya Gameplaynya Dark Goblin Sama Goblin Gang Untuk Nah ini Ini Goblin Gang Yang ini Datgoblin ini Gue gak tau nih Belum ada bocorannya juga Oke yang selanjutnya Kita Punya Updatean More Epicness Dimana Ini eventnya Bakalan Hadir Hari Oh tiap hari Minggu Every Sunday Request and donate Epic card Every Sunday Jadi tiap minggu Nanti kita bisa Request Untuk Epic card Siap Terus Sob Epicnya Half price Oh siap Starting at 1000 gold Jadi Nanti Ketika ada Epic Di Apa Di Shop kita Itu harganya Cuma 1000 Terus Give more card And scale With your Current arena Oke Maksudnya itu Untuk Pembelian Tiap pembelian Epic chest Kayaknya itu Dua kali lipat deh Oke kita lihat dulu aja Videonya Nah jadi kita bisa Request card Ini kita di Channelnya Chiefpad ya Channel Favorit gue Kalau Berguru Class Royale Dan gue juga Terinspirasi Bikin channel Youtube Untuk Class Royale Di awal-awal Itu gara-gara Chiefpad juga Jadi jangan lupa subscribe Oh iya bener nih Torado disini Harganya 1000 Doang Dan tadi Kalau gak salah Dia Bisa Donate Terus Nah Ini Epic chestnya Dia 20 Bukan 10 Biji lagi Epicnya Jadi dua kali lipatnya Suain kali ya Oke mungkin untuk epic chest Sudah cukup Untuk penjelasannya Kita lanjut ke Updatean yang keempat Jadi disini Updateannya Luar biasa Walaupun gue Gak begitu ngerti Banget Untuk Clan Untuk clan Itu ada yang namanya Clan chest Sekarang Siap gak loh Clan chest Dan itu Eventnya Star Tanggal 19 Desember Oh berarti Tiga hari lagi Berarti ini Rilisnya Hari Senin Baru ada Updatean Mengenai Clan chest ini Dan ini Di infonya Ada Collect Crown with your clan To unlock The clan chest Kayaknya sih Bisa disimpulkan Bahwa Kalau kita kan Ada tuh Aryan Ada 10 Cron chest Dan itu Dari hasil kita sendiri Sedangkan Kalau ini Kayaknya Itu diakumulasikan Untuk semua Member Di clan kita Jadi Hasil dari Battle Anak-anak Satu clan Itu Bakal diakumulasikan Dan masuk ke Clan chest ini Untuk unlock Kayaknya sih Kayak gitu Mungkin kita Lebih jelasnya Langsung lihat Di Nah Di channelnya Orange Juice Gaming Dia Dia update Tentang Dia update tentang Crown chest ini Oke Nah ini ada sedikit Penjelasannya Oke Ini gue masih belum Begitu paham Jadi gue skip dulu Di beberapa part Jadi disini Ada Clan chest Yang dimana Disini ada 98 Per 100 Kayaknya ini Jumlah total Crown yang dihasilkan Dari satu clan Kayaknya gitu Terus disini ada Kosong Sampai Sepuluh Ini kayaknya Tingkatan deh Tingkatan Jadi kalau misalkan Satu Jadi kalau udah 100 Itu bakal nambah Jadi satu Dan ini Ngikutin dari Nah Ini ngikutin dari Sina Chest Tir Ini tir Artinya Pokoknya itu deh Nah yang tadi kan Kita lihat 98 Per 100 Otomatis Dia 100 Crown Jadinya Satu Nambahnya Jadi satu Garing 10 Dan itu Total Cardnya 180 Goldnya 30 Sedangkan Di Selanjutnya Itu dia Crownnya harus 150 Untuk Ngefullin Biar dapat Chest level 2 Gue bilangnya level aja Kali ya Biar enak Jadi kita punya Clan chest Itu Sampai level 10 Si clan chest ini Berlaku Satu minggu deh Kalau gak salah Atau 14 hari gitu Pokoknya nanti Setiap reset Dia bakal ngulang lagi Kalau gak salah 7 hari Terus kita bisa buka Clan chestnya Terus Ada jeda 7 hari lagi Terus bakal muncul lagi Ketika reset sesi Kalau gak salah Jadi Jadi Kalau misalkan kita bisa Ngumpulin Crown 150 Sampai dengan Ini Level 10 Crown chestnya Itu bisa dapetin Total card 3155 Dan goldnya 525 Gold mah gak begitu Tapi kartu Gila banget 3000 Sumpah Dan Ada garansinya Garansi rare cardnya 52 Dan juga garansi epicnya 5 biji Untuk Level 10 Crown Clan Crown Crown Yaitu Pokoknya Nah Ini dia Untuk Level 10 Crown chest Eh Crown chest Apa Crown Clan Ya Chest clan Oh sorry Chest clan namanya Untuk Level 10 Chest clan Itu bisa dapet Yang tadi gue bilang 3000 Wah ini kok kebalik sih Kayaknya Perasaan gak gitu Tadi Ini kebalik kayaknya nih Disini total cardnya 3000 Disini goldnya 500 Sedangkan yang disini Nah ini kebalikannya Kayaknya gue gak tau mana yang bener Gold yang 3000 Atau Cardnya yang 525 Pokoknya Apapun itu Ini tetep GG Menurut gue Ini bisa bikin Satu clan itu Compak Untuk nyari crown Bareng-bareng Gak hanya untuk diri mereka Pribadi Yuk kita lanjut ke Updatean selanjutnya Alias updatean Terakhir Disini ada Crown Duel Challenge Dimana Dia disebutin Bullet A deck By picking 4 card And receiving 4 From your opponent Jadi kita Ngambil 4 kartu Terus kita juga Nerima 4 kartu Dari musuh kita Dan ini available 15 Desember Kemaren Dan gue udah sempet Nyobain Nanti kita Langsung nyobain aja Mungkin kalau ada yang on itu juga Dan ini gue gak tau Bakal terus-terusan Atau Hanya sebatas Special event aja Seperti yang ditulis Gue gak tau Ini sampai kapan Yang pasti Nanti di friend Battle kita Di clan Itu gak monoton Hanya friendly battle aja Tapi ada Yang namanya Crown duel challenge Kayak gitu Untuk videonya Kita langsung aja Nah jadi kita Disuruh milih 4 kartu Nah ini dia Milih 4 kartu Sedangkan Sisa 4 kartunya Dikasih ke Musuhnya Begitupun musuhnya Musuhnya milih 4 kartu Sisanya Dikasihin ke kita Di bagian sini nih Ini Kartu musuhnya Ini kartu kita yang pilih Begitupun yang disini Mereka milih yang 4 kartu ini Ini 4 kartu yang Kita pilih Untuk Kasih ke dia Kayak gitu Oke Mungkin itu aja Yang gue bisa Sampein Dan gue bisa Jelasin Selebihnya Kita coba Langsung aja Oh ini kok udah Arena 10 ya Oh Ternyata udah Ada disini Bung Jadi kita ada Di arena 10 Sekarang Siap Disini ada Arena 9 Dimana jungle arena 2600 Trophy Yang bakalan rilis Di waktu 29 hari lagi Siap Ini juga ada News royal Ada news royal Yang mana Ini loadingnya lama Oke Dan ini Nggak ada apa-apa Anjing Kayaknya ini Gara-gara gue bukanya Di pc deh Jadinya agak lama Kalau di hp Tadi gue sempat lihat Itu udah Bisa dibuka Lancar informasinya Ada disitu Semua yang gue bacain Tadi Jadi kalau Bagi kalian yang masih belum jelas Kalian bisa langsung cek aja Di news royal Di sini guys Dan kita lihat Shopnya Wow Udah seribu coy Harganya coy Siap Gue beli satu aja Lumayan Gue dua Sisa 10.000 Wih Goblinnya coy Siap Gue beli semua Gue beli semua Sampai 2000 Satu lagi Siap Bisa di upgrade coy Goblin gue bisa Di upgrade Bisa di upgrade Ke level Buangging 50.000 50.000 Coy Kita kalau update Ke level 12 Goblinnya 50.000 Kalau misalkan kita Udah 1800 Games Games Gue sih Sampai 1100 Waduh Jangan dong Gue Buat Beli Legendary Cut Legendary Cess Sama Turnamen Tiap minggunya 100-100-100 Oke bingung juga Terus disini Oh ini juga ada Epic Chess Epic Chessnya 20 Yang bisa Kita lihat Sekarang Sama kayak tadi Yang kita lihat Jadi beneran 20 guys Cuma yang pengen Gue lakuin sekarang Aduh Yang online Satu doang Oke mungkin Kayaknya itu aja Tapi sebelum kita akhiri Mending kita Buka-buka Chess dulu deh Kita buka-buka Chess Punya gold Minion Hort Masketir Dan ini Gue lupa Kenapa gak ada suaranya Oh iya Dari tadi Gue lupa Kita punya Mega Minion Dan juga Elite Barbarian Siap Sekarang kayak gini Tampilannya Mantap Terus Kita punya Gold Masketir Dan juga Elite Barbarian lagi Oke Ini gue buka Jangan ya Apa buat ritual aja ya Bingungin juga Kayaknya buat ritual aja deh Jadi gue simpan aja Oke mungkin itu aja Untuk kesempatan kali ini Kalau misalkan kalian suka Kalian Hajar tombol like-nya Sampai dengan Seribu like Kalau misalkan video ini Sampai dengan seribu like Kalian bisa minta challenge ke gue Di kelas royal Apapun itu Nanti gue bakalan Challenge-nya itu di live streaming Dan jangan lupa Live streaming-nya itu ada di Octostream Jadi jangan lupa Seribu like Kalian komen di bawah Challenge apa yang Pengen kalian lakuin Nanti Ketika video ini Udah seribu like Nanti ketika live streaming Gue bakalan milih Challenge-nya itu Dari komen-komen kalian Di bawah Challenge apa aja sih Yang bakal Gue lakukan Di live streaming Kalian pake hashtag Octo challenge Gue gak peduli Challenge-nya itu Tipo apa enggak Yang penting Hashtag Octo challenge Dan bagi kalian yang belum subscribe channel gue Kalian subscribe dulu Contohnya seperti ini Oke Kalian pergi ke channelnya gue Youtube.com Slash Octo Ramon JR Youtube.com Slash Octo Ramon JR Tiba Kalian muncul Channel gue Kalian subscribe channelnya Disini Terus Kalian klik Lambang loncengnya Terus Kalian Centang Terus Kalian Save Nah Seperti itu Terus Kalian klik Di sebelah kanan ini ada Subs them Disini ada channel Streaming gue Ada kakak gue Dan teman-teman gue Itu subscribe semuanya Anjir Kalian harus subscribe semuanya Walaupun gue disini Belum subscribe Caster Gaming Pake ID Octo stream gue Jadi kalian Yang mau nonton Live streaming gue Kalian bisa Ke Octo stream Terus kalian subscribe Channelnya Sama kayak yang tadi Terus Aktifin Notifnya Dan yang lain Disave Oke Biar kalian gak ketinggalan Updatean baru Entah itu video offline Maupun live streaming gue Gitu Dan Di channel gue Di channel gue itu Ini bakalan Bisa live streaming lagi Nanti tanggal 1 Maret Guys 1 Maret Masih lama Dan satu lagi Bagi kalian yang nanyain Tentang Minecraft Yap Video Minecraft gue yang ini Kenapa gue gak Ngelanjutin Gue pengen video Minecraft Gue ini Tembus 100 like Dulu Baru gue ngelanjutin Minecraftnya Gitu Minimal 100 Jadi bagi kalian yang Masuk Ataupun ngeliat Dan nonton Episode Minecraft Gue yang pertama Kalian Jangan lupa subscribe Kayak tadi Gue provasi mulu ya Dan juga Hit like buttonnya Seperti ini guys Sampai dengan 100 like Dan ini Udah 85 Lumayan Jadi kurang 15 like Lagi sebenernya Kalau misalkan bisa 200 Bagus banget Kalau misalkan 200 Gue bakal Semakin semangat lagi Untuk bikin Gue baru sadar Kenapa dari tadi Back soundnya Class Royal Ya udahlah mungkin Sekian aja untuk Kesempatan kali ini Sekali lagi Jangan lupa untuk Subscribe ke channel gue Dan juga temen-temen gue Khususnya kakak gue Jangan lupa juga Follow Sosmet-sosmet gue Entah itu Instagram Maupun line ofisial Karena di Instagram Kalian bisa langsung Menanya-nanya Entah itu Lewat post Maupun DM Kalau misalkan Di line ofisial Itu kalian bisa Nerima informasi Entah itu Turnamen Maupun update-update Dan baru Dan juga Info live streaming Gue tiap harinya Oke Gue Mr.Octo undur diri Salam Amatir